wastafu wabarakatuh wastafu wabarakatuh wabarakatuh baru lihat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah jumpa lagi dengan saya yaitu mas gusur alhamdulillah sehat alhamdulillah sehat alhamdulillah saya juga malam hari ini sehat malam hari ini saya akan penelusuran seperti biasa ini di tempat dimana hutan jati ya ini hutan jati kenapa kita penelusuran disini karena memang ada dengar-dengar ada misteri yang memang sudah terkenal sekali disini pemirsa misteri apa itu kan? saya pun kurang tahu mas karena saya tadi nggak nanya sama orang sini karena bener-bener tempat ini saking sepinya tempatnya pemirsa jadi ya udahlah kita langsung kesini aja langsung ke lokasi langsung mengecek apa yang ada disini sebenarnya dan apa yang membuat tempat ini misteri yang sama ya ataupun mistisnya begitu kuat pemirsa ya mas kita mulai aja kita siap bisa lu kan yuk kita mulai aja yuk bisa Bismillah ini dipotif yang canggih yang aneh mas ya apa yang bisa ini tempat ini ada yang aneh memang memang sudah kerasa, ini kan jalan kelihatannya lurus ya mas, tapi di mata saya kayak ada cabang ya ya tapi ini kayak ada jalan cabang ya mas, kayak ada jalan cabangnya disini, nih lihat cabangnya kesana ke sana muter kesini, nggak tahu tiba-tiba memang lihatnya seperti itu ya mas, tapi memang nggak tahu ini benar-benar ada cabangnya apa enggak, coba kita cek aja yuk mas Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum 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 Insyaqlilawip hadir Eh, ada nggak mas, pemirsa tuh suara perempuan pemirsa ada suara perempuan tertawa di sini pemirsa Hai dari arah bawasan Hai Astaghfirullahaladzim Ya Allah Hai sama sekali jalannya bersabang Hai tapi mata saya bersabang tadi Mas ini jalan kayak pertigaan tapi nyata yang lurus ya mudah Hai ini ada ya agak hati-hati disini ya nggak tahu tiba-tiba tadi setelah pening jalan di sini ke pusing perempuan lainnya Hai stafi jamas ketik-ketik sos-kos-kos-kos-kos-kos-kos Hai apa-apa tak paksa buat tetap itu Hai terlanjut tapi saya nggak berani ke atas sumas tinggi banget loh Hai bersatu ya terkuling Hai sekitar itina dilu twee dataactions Him selamat menikmati ngapain saya gak mau macem-macem disini saya cuma penusuhan gak bakal merusak tempat ini dan saya hanya ingin tahu sosok apa sih yang sering membuat tempat ini itu seperti tempat yang memang menakutkan tahu apa kamu kamu tahu semua saya suruh pulang ya bisa ternyata tadi yang keluar itu memberitahu mataku ya Allah gak tahu mas pusing banget kayak matanya gak bisa dibuka gitu loh pengennya dihitungin terus pajami mata terus nyiput bang nyiput bang ini 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 sosok yang keluar tadi dia ngomong dia itu tahu semua tentang tempat ini tapi kita harus melewati salah satu rintangan yaitu menahan apa yang sekarang kita rasakan kalau memang kita tidak bisa melakukan ataupun menyelesaikan tantangan ini kita harus pulang kalau tidak mau diantara kita ada yang celaka tadi disini itu tadi pesannya seperti itu tapi ini benar-benar saya berat pot di mata pengen kayak apa ya kayak orang tidak tidur tiga hari tiga malam disini saya juga ini mau gimana mau mencari tempat lainnya apa pindah iya sih kita memang harus terus apa tadi yang lewat mas di atas di atas tadi kayak ada kayak ada yang terbang kayak ada yang terbang besar banget hampir mirip sama apa namanya kelawar kelawar ya kelawar hitam nahi tabrak aduh set segalanya tegas nih oke hasil itu terbang tinggal sampai berjalan beberapa semuanya berjalan oke hai 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 kali tuh nyalakan di atasnya Hai angk-angkau tadi kan Tuhan suara pekan ya Mas ntarah terbang kemana kan jadi turun turun hai 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 selamat menikmati Kenapa ini nggak ngomong kan? Baru lihat, terusan Jadi kamu yang dari tadi membuat kita berdua pusing sama mual-mual? Tentu saya nggak jadi tak giniin kamu Tadi udah sempet mau tak giniin, misal Tak kira puncati, kan? Tak kira juga puncati, Mas Emang persis tadi Hmm, jadi Kamu Ya Oke, oke Itu saat itu kamu Ngomong sih saya sama kamu Tadi saya udah ngomong sama kamu Saya nggak mau rusak Tapi Kamu yang buat saya yang masih di sini Masih ingat tadi, Mas? Yang saya jatuh Dia yang buat nih Udah Udah Perhentiin Semuanya Saya bisa ngelawan Tepuk tubuh saya Ternyata Ujitasnya adalah Ini Pocong Tepuk tubuh saya Tepuk tubuh saya Tepuk tubuh saya Kenapa Tempat di mana Saya berada di sini Kamu harus melewati rintangan yang saya berikan Seperti yang kita rasakan di sini Seperti yang kita rasakan di sini Sosok ini memang nggak ada Dari Bau ataupun Itu Dia tidak memberikan bau di sini Tapi memang Kekuatan dia Ataupun Dia membuat Tempat ini Itu Memang harus Mengikuti Peraturan ini Dia yang ada di sini Seperti itu Jadi Karena Kamu Terlalu Sudah Keterlaluan di sini Terpaksa Saya nggak mau nanya Kamu udah lama Atau belum di sini Jelas kamu sudah lama Dan jelas Mungkin Kamu bukan asli di sini Saya udah tahu Saya tahu juga Kamu itu disuruh sama orang yang memang Membuat Tempat ini tidak boleh ditatangin orang Disuruh bang? Iya Misalnya gimana kan? Misalnya ternyata ini Sosok ini bertuan Seperti itu Punya Tuan kan? Iya Dia itu menjaga pohon jati di sini Biar tidak ditebangi oleh orang-orang Yang Yang Makal Seperti itu Pemirsa Ini Makanya Saya nggak akan buang Saya nggak Menyuruh dia pergi Tapi dengan catatan Dia itu tidak boleh melakukan yang namanya Sesuai aturan dia di sini Seperti itu Pemirsa Karena Kalau dia membuat itu seperti Membuat seperti ini terus Kasian yang ke sini Benar-benar Memang niatnya Hanya Mencari Rezeki Tidak yang namanya Memang Langsung dengan niatan yang Dia pikirkan itu langsung buruk Seperti itu Karena kan nggak mesti Masa ya orang Orang kita aja ke sini Nggak ada niatan buruk ya Pemirsa ya Ya Mas Tapi Dia Sendiri Langsung membuat kita Seperti Layaknya Orang yang memang Berniat Tidak baik di sini Pemirsa Jadi Kamu Lebih baik Pulang lah Yang punya Kalau memang Yang punya Yang punya kamu Tungguin dirumah Ya Kamu harusnya udah pulang loh Alhamdulillah 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 Tadi saya kalau nggak duduk dulu Mas Disitu Pemirsa Kayaknya Kita berkelanjutan Pusing sama Mual-mual ini Kita berkelanjutan Karena memang Itu bisa sampai 3 hari 3 malam Tidak bisa saya nggak makan Makannya Bisa Ternyata sosok ini sangat pintar Dia itu menganggap Orang yang kesini itu sama semua Tidak ada yang namanya Dipikiran dia Ataupun Karena Dia memang Menjaga aman Ataupun Menjaga perintah Ya Dia melakukan perintah yang Apa yang diberintahkan oleh Pemiliknya Ini pemiliknya Saya nggak tahu Tempatnya dimana Nggak tahu Siapa yang punya juga saya nggak tahu Karena memang Konon katanya Pemirsa ya Pohon-pohon jati di sini Itu sering ditebangi Sama orang-orang yang nakal Ya bener kak Ya Saya Sering dengar juga Dan ini ada Satu bayangan Dimana Penebang liar di sini Satu meninggal dunia karena Perubahan mungkin kak Terkena Alamnya sendiri Karena Mereka itu Menebang Tidak cincang sekali Ya bener kak Ya Ya Dan disitu adalah Tempat si sosok tadi Jadi sosok itu marah mungkin nggak kak Iya Dia Sebenarnya Dia Pertuan Tapi Dia sering sekali nggak pulang Nginep gitu kak Iya Kalau kak fahing nginep di karangan Kita sih ya Orang kita kerjanya seperti ini Mau gimana lagi Iya kak Mau nggak mau Ya harus nginep di karangan Ataupun di Lahan kosong seperti ini Inilah realita kita ya Mas Ya Ini mungkin Cukup sekian dulu penulisan saya Karena Masih agak ngefek ini Sama saya Saya nggak pusing masih Jadi Ambil yang Bisa dicontoh saja Dan Buang yang jelek-jelek gajah Jika ada salah kekurangan Saya pribadi Ataupun Kameran saya Mohon maaf sebesar-besarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya mas Langsung Eh Tali ya Hewan Yang langkering Ayo 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 Ayo